3, 2, 1 Alasan terjadi blackout pada sejumlah wilayah di Sumatera ya teman-teman Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera diakibatkan adanya gangguan pada jaringan saluran udara, tegangan ekstra tinggi 275 kV Sistem transmisi ini merupakan jaringan interkoneksi yang terhubung dengan sejumlah wilayah di Sumatera Padamnya jaringan transmisi dengan beban tinggi menyebabkan pembangkit listrik ikut padam secara otomatis dan memerlukan waktu untuk pemulihan Jadi diharap untuk masyarakat di Sumatera harap sabar para petugas mengatasi jumlah gangguan pada listrik Dan inilah keterangan pihak PLN terkait pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah provinsi di Sumatera pada 4 Juni kemarin hingga sekarang ini Kita terus berusaha dan sebagian ini PLN memiliki tugas yang berwasa yang berusaha Kita terus berusaha dan sebagian ini PLN memiliki tugas yang berwasa yang berusaha Oke jadi itu keterangan dari pihak PLN langsung Untuk yang sekarang masih dalam keadaan gangguan listriknya Mohon bersabar karena petugas sedang berupaya mengatasi semuanya agar normal kembali Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk video kali ini Untuk teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya 3, 2, 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!